Di tengah perekonomian nasional yang terpuruk seperti sekarang ini, di mana nilai rupiah terhadap dolar Amerika terus melemah, harusnya tidak menjadi halangan bagi para bira usaha untuk terus mengembangkan usahanya. Terlebih lagi, masyarakat Indonesia harus siap dalam melewati masyarakat Indonesia ASEAN yang akan dimulai di akhir tahun 2015. Hal ini diungkapkan Saleh Hussein, Menteri Perindustrian Indonesia yang ditemui dalam acara peluang dan tantangan Indonesia menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, Sabtu 26 September 2015 di Gedung Fakultas Hukum Unsri. Menurutnya, melemahnya ekonomi Indonesia saat ini seharusnya menjadi peluang yang baik dalam menghadapi MEA 2015, di mana ini kesempatan bagi daerah seperti Sumsel untuk menunjukkan potensi daerahnya, agar investor luar tertarik dan memajukan iklim usaha kain songket di Sumsel. Banyak investor yang harusnya ini adalah kami sampaikan bahwa ini adalah salah satu peluang buat investor untuk masuk ke Indonesia karena investasi di Indonesia menjadi lebih murah. Yang tadinya misalnya beli tanah misalnya dapat 1 hektare bisa sekarang menjadi dapat 1,5 hektare. Nah ini yang terus kami rotso, keliling beberapa negara Europa untuk masuk, terutama di daerah luar Pulau Jawa. Kita kan ingin mengembangkan industri ini tersebar di luar Pulau Jawa termasuk di Sumatera Selatan. Tidak agar industri itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia sehingga daerah-daerah di luar Pulau Jawa juga bisa tumbuh. Sementara itu, menurut Dinda dan Tessy, mahasiswa Pekulitas Hukum Unsri, dengan adanya MEA 2015, diharapkan peluang kerja di Indonesia semakin banyak dan iklim usaha semakin membaik. Mengenai MEA, berarti bagus ya soalnya kan jadi bisa buat sarjana-sarjana nantinya yang lulus tahun-tahun berikutnya akan menambah lebih banyak peluang pekerjaan untuk sarjana-sarjana. Ladi Amanta, Septiaun Rizky, Sriwijaya TV